Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengembalikan akun Shopee Pinjam yang telah dinonaktifkan Oke untuk teman-teman harap diperhatikan buat kalian yang mungkin sekarang sudah melunasi tagian Shopee Pinjam Namun akun Shopee Pinjam kalian dinonaktifkan untuk cara mengembalikan akun Shopee Pinjam yang dinonaktifkan seperti ini Jadi harap diperhatikan terlebih dahulu Dan sebelum masuk ke dalam pembahasannya Untuk teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like dan berikan komentar yang relevan terhadap video ini Supaya video ini juga membantu dan memberikan informasi untuk teman-teman yang belum mengetahui ketentuan Dan bagaimana cara mengembalikan akun Shopee Pinjam yang telah dinonaktifkan Oke berlaku untuk akun-akun yang telah melakukan keterlambatan pembayaran Ataupun bahkan telah melakukan pembayaran sampai berbulan-bulan Itu yang menjadikan ataupun sebagai alasan acuan kenapa Shopee Pinjam kita dinonaktifkan Dikarenakan telah melakukan pembayaran Jadi untuk kalian yang mungkin ingin menggembalikan akun Shopee Pinjam seperti semula Hal-hal yang perlu akan memperhatikan terlebih dahulu adalah Pembayaran kredit-kredit yang lain harap dilonasi secara teratur Jadi katakanlah seperti ini Disini kalian sudah melihat ada akun ataupun Shopee Pinjam sudah dinonaktifkan Dan kalau masih memiliki limit kredit ataupun tagihan yang masih berjalan di aplikasi pinjaman Shopee Maksudnya aplikasi pinjaman Kredivo Nah seperti ini contohnya Kemudian ada dari aku laku juga Kemudian lainan yang lain Ya mungkin disini saya review Nah pengalaman saya pribadi mengatasi hal-hal seperti ini Hal baiknya kalian bayar-bayar saja ya Kalian bayarkan saja seperti tagihan-tagihan yang ada pada aplikasi Kredivo Kemudian ada dari Julo juga Kemudian ada dari aplikasi aku laku Dan mungkin beberapa layanan fintech pinjaman yang kalian gunakan Yang mana itu cukup mempengaruhi kualitas kredit data yang kalian gunakan Dan karena itulah nanti dari pihak Shopee Mereka akan memperbarui limit kredit ataupun akun-akun Yang mungkin sebelumnya sudah di ACC Namun akun-akun tersebut melakukan pelanggaran Seperti salah sebetulnya Melakukan keterlapata pembayaran Dan mungkin akan dapat dinegosiasi Dan bahkan kalian bisa dibuka kebola untuk akun-akun dari Shopee Yang sudah di nonaktifkan Namun dengan syarat kalian juga terus melakukan pembelian Ataupun berbelanja menggunakan aplikasi Shopee ini Bahkan jika kalian hanya melihat informasi dari penonaktifkan Cuma Shopee pinjamnya dan fitur dari pelaternya masih aktif Itu bisa digunakan juga ya Untuk memperbaiki dari akun Shopee pinjam yang telah di nonaktifkan Jadi untuk kesimpulannya Sabar itu saja untuk cara mengembalikan akun Shopee pinjam yang di nonaktifkan Kalian harus melakukan pembayaran kredit yang aktif juga Tidak boleh melakukan keterlambatan Supaya data rata ataupun informasi mengenai dari kredit yang kalian gunakan Pada akun ataupun KTP yang kalian gunakan tersebut Terlihat baik ataupun terlihat tidak ada keterlambatan Dan pembayaran cukup baik dan menerima aproval Yang mana itu juga bisa menjadi pertimbangan Dari beberapa alikasi ataupun fitur pinjaman Seperti halnya Shopee pinjam Dan betul-betul mengenai informasi Bagaimana cara mengembalikan akun Shopee pinjam yang telah di nonaktifkan Untuk teman-teman yang mungkin kalian memiliki pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya